ini travel ini memasukkan QR code jadi jamaah itu ada QR code disini seperti barbot ya tapi sangat fatal karena berisi tentang data-data jamaah hotelnya dimana tapi ini antara foto dengan QR code itu berbeda ini jamaah sudah pernah berangkat jadi kalau hilang nanti di apa namanya di Arab Saudi sana susah dideteksi hotelnya dimana dan sebagainya ini 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 yang perlu kami jelaskan kemudian modusnya lagi ada tiket hangus itu bisa dihidupkan lagi kemudian ini menambah sejumlah uang yang dibebankan pada jamaah sejumlah dua juta lima ratus dan ini kami sedang selidiki ini kok bisa ada modus seperti ini dan jangan-jangan panggil di hamaskapai sedang kami ajakan pemanggilan-pemanggilan lupami dalami kemudian rekan-rekan sekalian ternyata tersangka ini yang tetapi nilasi divisi ini dia pindah dia membuka cabang di seluruh Indonesia sejumlah 316 kabang yang berizin hanya 48 kemudian disampaikan pada cabang-cabang ini apabila bisa merekrut 900 jamaah masing-masing kabang ini maka akan diberikan mobil operasional Innova dan juga dana operasional 250 juga jadi masing-masing kabang 316 di seluruh Indonesia ya jadi oleh karena pada kesempatan ini mungkin pemirsa ini adalah masyarakat yang pernah menjadi korban daripada PT Naila Sapa wisata mandiri ini pelukas